Dari Obbah bin Amir, Raja Kau berkata, Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Tuhanmu akan merasa takjub dan berbangga ke atas seorang pengembala kambing yang melakukan azan di atas pucat sebuah bukit dan mengerjakan sembahyang. Allah Ta'ala menyeru kepada para malaikat, Lihatlah hambaku, hambaku ini. Ia melakukan azan dan mengerjakan sembahyang semata-mata karena takut kepadaku. Sesungguhnya aku telah mengampuni akan hambaku dan akan memasukkan ke dalam syurga. Hadis lihaid Abdullah. Dari Sahal bin Sa'ad, Raja Meriwetkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, dua doa yang tidak akan ditolak oleh Allah, yaitu pada waktu azan dilakukan dan ketika sengitnya, peperangan bermula. Hadis riwayat Abdullah. Dari Sahad bin Abni Wakos yang meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mendengar seruan azan, kemudian dia membaca, Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabbah wa bi muhammadi rasulah wa bil islamadina. Artinya, aku bersaksi bahawa tidak, tiada yang layak disembah kecuali Allah. Dialah yang isa, tiada sekutu baginya dan bahawa Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Dan aku ritu bahawa Allah adalah Rav dan Muhammad sebagai rasul dan Islam sebagai agamaku. Maka dosa-dosanya akan diampuni. Hadis itu. Dari Abu Hurairah beriwayatkan bahawa kami sedang berada bersama Rasulullah SAW maka bila berdiri melakukan azan setelah selesai azan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengatakan dengan yakin seperti itu, seperti yang diseru akan memasuki surga. Arti suruh ayat ini. Keterangan dari ruayat ini terlihat bahawa dalam menjawab kepada azan, seorang harus mengulangi perkataan-perkataan muazzin dengan lapas-lapas yang sama. Meskipun demikian, ada riwayat dari Umar RA yang menjelaskan bahawa dalam menjawab kepada hayya ala sholah, hayya ala al-falah maka seorang boleh mengucapkan la awla wa la quwwata illa billah tidak ada daya dan kekuatan untuk melakukan yang baik atau melindungi diriku dari kejahatan. kecuali dengan kuasa Allah. dari Abdullah bin Umar meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW sesungguhnya muazzin telah melebihi kami dan kebaikan dan ganjaran. Apakah satu amal yang mana yang apakah satu amal yang mana kami dapat kelebihan sebagaimana orang yang azan? Rasulullah menjawab ulangilah apa yang mereka muazzin serukan dalam azan. Kemudian apabila kamu telah selesai menjawab azan, mintalah dari Allah dan engkau akan diberi apa yang engkau hajatkan. Hadis liat Abu Lawa. InsyaAllah. 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 Takbir. Allah. Al-Fatihah